Intro Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah mensurvei sejumlah masyarakat terkait tradisi mudik pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Budi mendapat hasil sebanyak 12 juta dan dari wilayah Jawa Barat 6 juta orang akan melaksanakan mudik jika tidak ada larangan. Budi Karya Sumadi menerangkan akan ada ratusan penyekatan di jalanan pada saat memasuki libur Lebaran 2021. Hal itu dilakukan sebagai penegasan aturan larangan mudik yang sudah disepakati pemerintah. Kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi. Sehingga kami menyarankan agar Bapak Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Kita juga melihat bahwa adanya penggunaan kendaraan pribadi, bahkan mobil bis pelat hitam, truk pelat hitam. Kita akan melakukan tindakan dekas apabila itu dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.